Start News Start News Jendela informasi Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kembali menyaksikan Start News bersama saya, Ismi Desita Edisi hari ini kita akan update informasi Anda yang telah kami rangkum dalam Start News Jendela informasi Anda, semua layak jadi berita Anggota Satuan Resurs Kriminal Polres Maniling Natal menangkap dua bandar togel alias judi online yang beroperasi di kedai-kedai kopi di Kecamatan Penyembungan Polisi menangkap bandar judi online itu di salah satu kedai kopi di Desa Kampung Padang dan Desa Gunung Barani Di Kampung Padang, polisi menangkap bandar berinisial AL pada Rabu 26 Juni 2024 malam Sedangkan di Gunung Barani, polisi menangkap bandar berinisial N pada Kamis 27 Juni 2024 Kedua bandar itu menggunakan situs judi online berbeda, Tesla Toto dan Protogel Dari tangan AL, polisi menyita uang tunai sebesar Rp179.000 dan dua unit handphone Android merek Oppo dan Xiaomi Sementara dari tangan N, polisi menyita barang bukti uang tunai Rp35.000 dan satu unit handphone Kapolres Maniling Natal AKBP Ariso Fandi Paloh mengatakan kedua pelaku bertindak sebagai bandar dengan menggunakan aplikasi judi togel Dia menyebut bandar ini setelah ada pesanan nomor togel dari pemasang lalu dimasukkan ke situs judi online tersebut dengan harapan mendapat untung apabila nomor itu keluar Tadi malam satu tersangka barusan saja yang ini satu tersangka ada dua tersangka pelaku judi online Tadi kita lihat dari barang bukti ada dua situs yang digunakan Ini adalah situs Tesla Toto yang baru saja ketangkap Ini yang tadi malam ada situs namanya Protogel Dengan tadi malam barang bukti kita ini ada uang sejumlah Rp179.000 beserta dua HP ya Dua HP yaitu HP Oppo dan HP Xiaomi Kemudian untuk yang siang ini dengan barang bukti Rp35.000 Untuk modus operandi yaitu mereka bertindak sebagai bandar dengan menggunakan aplikasi Tesla Toto dan Protogel Menurut pengakuan kedua bandar kepada Kapolres Mandeling Natal Apabila nomor dua angka keluar atau menang Maka pemesan nomor mendapat Rp70.000 dalam bet Rp1.000 Bandar mendapat keuntungan Rp29.000 dalam setiap pemesanan bet Rp1.000 Karena uang yang keluar Rp99.000 Dilihat dari tangkapan ini Kapolres menilai judi online tersebut Bukan hanya merambah ke orang-orang berduit Tetapi juga orang-orang yang mempunyai penghasilan per hari Jika jodol ini dibiarkan merajalela Kata Kapolres generasi muda akan ikut tergiur sehingga berakibat fatal Seperti halnya di internal Polres Mandeling Natal Ari komitmen dalam setiap apel pagi selalu mengingatkan anggotanya Agar jangan sekali-kali terlibat judi online Reporter Sir melaporkan untuk Start News Demikian informasi terkini yang kami hadirkan dalam Start News Jangan lupa untuk berita terbaru kami Anda bisa mengakses di portal berita online di www.startnews.co.id Saya Smi Desita pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News Start News Start News Jendela informasi Anda Terima kasih Terima kasih.